Kita lanjut ke video ke 10 nih, kita lanjut ke mati ke 10 juga di catatan gue Disini kita bahas tentang tahanan vaskular, vaskular resisten Itu tergantung pada viskositas, kekentalannya itu, panjang vaskular sama radiusnya kan Kalau viskositas meningkat itu kalau misalnya dia makin kental, maka resistennya itu makin tinggi Vaskositas itu kan mempengaruhi resistennya juga Kentalannya itu makin kental ya resistennya makin tinggi Contoh itu kayak polisitemia, kalau anemia itu menurunkan viskositas Panjang vaskular, makin panjang ya makin resisten Nah radiusnya itu yang paling besar, karena kan kalau vaskular radiusnya itu meningkat Maka resistennya menurun, kayak vasodilatasi Kalau misalnya vasodilatasi itu resistennya lebih kecil Nah ini yang gue bilang tadi, di kapilernya itu resistennya itu kayak emang kecil gitu Karena dia banyak bercabang Nah kalau kita lihat ini resistennya pas kalau dia paralel itu kan ada 5, 10, 5, 20 nih Padahal kalau misalnya kita jumlahin sesuai dengan kita ngukur secara hamatan Itu dia jadi lebih kecil, jadi dia cuma 2 Meskipun resisten per bagiannya itu tinggi Tapi dia resisten secara kesuruhan totalnya itu dia hanya 2 Gitu Jadi makanya resisten di kapilernya itu dia kecil Karena kan dia bersifat paralel Gitu-gitu untuk vaskular Nah ini lanjut ke Harusnya ini video ke sebelah Cuman yang tadi karena terlalu singkat yang resisten pembuluh darah itu Gue lanjut ke ke sebelah ini Dimana dia Ini gue bahas tentang compliance pada pembuluh darah Nah ini compliance-nya Nah compliance-nya itu digantung pada volume per tekanan Jadi kalau misalnya dikali itu berarti C kali P sama dengan volume ya Berarti makin tinggi compliance sama pressure-nya Berarti kalau misalnya compliance-nya tinggi terus pressure-nya tetap tinggi Berarti ya volume-nya itu banyak Nah ini ya konsepnya Kita lihat volume-nya Di vena itu volumenya banyak Tapi pressure-nya rendah Arteri itu pressure-nya tinggi Tapi volumenya rendah Sehingga di vena itu Compliance-nya lebih tinggi Sedangkan di arteri itu compliance-nya lebih rendah Apalagi kalau arteri yang mengeras Compliance-nya gak ada Pressure-nya menurun Volume-nya menurun Nah ini kan C sama dengan V per P Berarti kalau misalnya volume-nya menurun Tekanan yang menurun Compliance-nya menurun Kalau misalnya volume-nya meningkat Pressure-nya menurun Berarti compliance-nya itu tinggi Sedangkan kalau misalkan Tekanan yang meningkat Berarti compliance-nya menurun Makanya yang di arteri itu kan Compliance-nya itu tidak lebih besar Daripada arteri Makanya Tekanan itu lebih tinggi Makanya compliance-nya itu lebih kecil Pas sistoliknya Nah ini Compliance-nya itu Volume per tekanan pressure Kalau arteri skleosis Kompliance-nya itu mengecil Volume-nya itu menurun Berpindah vena Vena pressure-nya turun Dan ya C V per P Sedangkan recoil kebalikannya itu P per V Berarti misalnya A Seperti lagi C Dengan V per P Berarti Ini V sama dengan P kali C VPC 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 P VPC Pressure Kali Compliance Oke Nah ini pentingnya Main Ketika sistolik Jantung itu kan ATP Kontraksi Itu secara kimia Kontraksi itu mekanik Orta itu ada Kinetic Potential Potential itu Pressure sama elastik Itu etotal Nah gini Ini yang membedakannya Ketika Dengan elastik itu Dia sistoliknya 120 Karena kan pas Nunggu numpah Elastiknya itu Dia meningkat Kayak compliance-nya itu Tinggi kan Jadi Diastolik itu 60 Lebih tinggi Karena kan pas dia Udah gak sistolik itu Nih Ini yang ijo-ijo ini kan Nih pas di Sistolik nih Sistolik Sistolik ijo-ijo Tekanan itu Dia malah Ngedorong sih Karena dia ada Elastisnya Ngedorong nih Ngedorong compliance-nya Itu elastisitasnya Tapi ketika Diastol itu Dari yang Mengembangnya ini Dia malah Balik tekan yang Di dalam Jadi Jadi Diastoliknya itu Lebih tinggi Kalau misalkan Ada ininya Ada elastisnya itu Kalau gak ada elastisnya itu Nanti Sistoliknya tinggi Karena kan dia gak bisa Mengembang Atau compliance itu kecil Nah diastoliknya itu Lebih turun Karena kan dia gak ada Bantuan pas Diastolnya itu gak ada Bantuan dari Tekanan dari luar Kedalemnya Jadi Ini pulse pressure-nya itu Lebih tinggi Nadinya Nadinya itu Lebih tinggi Dibandingkan Dengan adanya Elastis Nah ini Kayak Apalagi kayak Arteriosclerosis gitu Kan dia kaku Kaku compliance-nya Turun Nah ini kan yang tadi Dibilang mana nih Nih Kalau arterinya Mengeras Ya dia Tekanannya turun Volume-nya turun Gitu Jadi Lebih bahaya Gitu lah Risiko rupturnya Gitu Karena takansis Soleknya tinggi Gitu